Halo, ketemu lagi di bacaan untuk semua setiap Zodiac dan ini adalah bacaan bonus saya akan menggunakan Whitewood Tarot seperti ini kartunya seperti ini dan saya akan mengambil 3 kartu untuk masing-masing Zodiac mulai dari Aries sampai Pisces dan 3 kartu itu terdiri dari situasi kemudian tantangan dan terakhir adalah outcome Aries Aries, kartu situasinya adalah Insecurity saat ini Aries merasa tidak aman tidak aman menjadi diri sendiri tidak merasa secure untuk berani bicara apa adanya semuanya penuh kehatian karena punya pengalaman masa lalu yang tidak terlalu baik tantangannya adalah injustice karena dulu atau saat ini memang situasinya Aries masih belum diperlakukan dengan adil dan outcome-nya adalah author author ini kalau menurut saya ini page of bezel yang penting merasa nyaman pada akhirnya setelah melewati masa 2 kartunya ini kan semuanya ada semuanya ada panah dan itu terkena ke badan dan outcome-nya adalah sorry outcome-nya author kita lihat dia baik-baik aja dan dan bisa mengikuti alur yang ada jadi jadi it just takes time for you jadi it's going to be okay Aries ya jadi butuh waktu memang bahwa situasi injustice ini sepertinya sekarang memang menjadi fokus perhatian tetapi pada akhirnya it's going to be okay ya Taurus situasinya adalah bosan Taurus merasa bosan tantangannya adalah bosan tantangannya harusnya diminta untuk berkreasi tapi bosan mungkin hasilnya tidak sesuai ya ini adalah hasilnya rant ini adalah page of arrows ya akhirnya setelah bosan dengan segala macam usaha untuk kreatif akhirnya berbicara dengan orang mencari ide-ide baru dari orang lain karena tadi burung kecilnya itu menunjukkan dia komunikasi tidak hanya dengan diri sendiri tapi juga mencari ide dari luar Gemini Gemini situasinya dedication ya dedikasi dan tantangannya transisi dulu berdedikasi pada satu tujuan dan ini dedikasinya itu sebenarnya dilakukan walaupun dengan suka rela tetapi ini bukan hal yang mudah capek udah capek dan sekarang dalam transisi barangkali katakanlah kalau kerja dulu susah dan berat gajinya gak seberapa tapi kontraknya akan habis ya sebentar lagi barangkali punya kesempatan untuk mencari sesuatu yang lebih bagus dan ini adalah hasilnya celebration ya hasilnya adalah hal yang positif ya Gemini cancer situasinya abundance abundance ya dan jadi semua dimiliki sebenarnya tetapi merasa tidak sepenuhnya bahagia karena ini kartu tantangan happiness dan outcome namanya adalah celebration it's okay nanti jadi mu akan katakanlah merasa tidak bahagia pada saatnya nanti akan menemukan kebahagiaan dan merayakan kebahagiaan itu Leo ini kartu yang keluar adalah respect saat ini Leo berusaha untuk berjalan dan berjalan tidak mudah lihat wajahnya tetapi menghormati apa yang menjadi keputusan orang lain dan berusaha untuk tetap menghormati apa yang menjadi pilihan Leo sendiri dan tantangannya adalah terus bicara membicarakan hal atau kondisi ini yang menurut saya barangkali karena ini posisinya tantangan adalah sebenarnya tidak perlu diomongin karena kalau menghargai situasi yang berbeda sebaiknya memang tidak perlu dibicarakan kalau menurut saya karena itu kan kartu tantangan hasilnya protection ya ya Leo dalam situasi merespek orang lain dan berusaha untuk tidak ya karena sebenarnya tujuan utama dari Leo adalah memproteksi siapa yang menjadi haknya Leo Virgo situasinya author Virgo page of vessel ini adalah chapter baru dalam kehidupan Virgo untuk merasa lebih nyaman lebih bebas mengekspresikan diri dan lebih bahagia tantangannya 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 adalah endurance ya karena ini susah sebenarnya five of stone ya jadi perasaan menerima chapter baru ini ada setelah sekian lama merasa semua yang menjadi kebutuhan Virgo tidak terpenuhi akhirnya mencari cara supaya tetap bisa bahagia dengan situasi yang ada dan ini adalah hasilnya the stack nomor 8 the stack itu temperance Virgo Libra Libra situasinya adalah king of bows other Libra situasinya saat ini bersemangat passionate untuk berkreasi the world tree ya kreasinya semakin meluas tidak hanya diri sendiri tapi melibatkan banyak orang lain dan ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat menguntungkan oke Libra go for it jangan maju mundur lagi Scorpio situasinya the son of life you're going to be happy keluar dari situasi emosional yang terlalu mendalam no situasinya adalah mencoba untuk menjadi bahagia maksimal ya tapi ini tantangannya jealousy jealousy kalau misalnya katakanlah Scorpio merasa keluar dan menjadi bahagiannya terlambat jangan merasa jealous dengan orang yang lebih dahulu setiap orang punya divine timingnya sendiri sendiri hasil hasil akhirnya adalah oh ter ini keluar lagi you feel happy jangan memajukan jealousy karena sebenarnya begitu bisa keluar dari situasi yang mengungkung bisa ketemu dengan banyak orang dan merasa bahagia dengan ketemu orang maka kemudian menjadi lebih puas dengan apa yang ada di dirinya di diri Scorpio sendiri Sagittarius situasinya adalah Woodward The Woodward ini apa The Woodward itu Herophant ya Herophant tapi kalau kita lihat disini ini adalah situasi dan ini Major Arcana sesuatu yang buat Sagittarius adalah punya otoritas punya kewenangan untuk menjadi orang yang pegang perintah instruksi itu yang saya lihat kemudian The World Tea barangkali memang ini karena kartu tantangan punya tantangan untuk melihat terlalu luas sehingga overwhelm dengan apa yang harus di kendalikan diawasi diatur Sagittarius The Archer ini adalah outcome-nya seperti The Chariot you'll win lihat dia punya kemampuan luar biasa sangat tajam dan ini bisa segera dijalankan apapun yang menjadi project yang dipimpin oleh Sagittarius Capricorn situasinya Happiness Ten of Cups Ten of Cups Capricorn situasinya tantangannya Balance Balance tantangannya adalah don't be too happy tetap lihat semuanya dan ini adalah outputnya adalah Knight of Bows Fox tetap tajam tetap smart tetap perhatikan semua lingkungan happy dan tetap tajam karena semua bisa diseimbangkan kehidupan domestik maupun kehidupan pekerjaan dan karir Aquarius situasinya Injustice ini yang barangkali dirasakan oleh Aquarius merasa diperlakukan tidak adil ini adalah tantangannya empowerment sebenarnya mampu untuk menyampaikan kepada orang lain jangan begitu saya tidak mau diperlakukan seperti ini saya tidak terima diperlakukan seperti ini dan saya bisa katakanlah kalau punya tindakan balik juga saya bisa dan hasilnya adalah healing you'll be okay dari situasi yang injustice ini pieces pieces situasinya jealousy pieces you are jealous of something tantangannya adalah the son of life jealous of something sebenarnya pieces itu justru dirimu yang paling beneran dirimu yang paling bahagia tetapi sepertinya orang lain tampaknya lebih bahagia but please tidak selalu tampak seperti itu jadi katakanlah kalau dalam persaingan saya melihatnya dalam persaingan dalam pekerjaan dalam mungkin persaingan dalam percintaan seolah-olah saingan itu lebih oke lebih bagaimana gitu ya sehingga jealous sebenarnya dirimulah pialanya bukan dia pialanya adalah pieces cuman ya itu tadi karena diselubungi oleh perasaan jealous hasilnya adalah breath of the breath of life sesuatu akan mulai dan dirimu akan menang pieces ini ace of arrow dirimu menang pieces jadi jangan berpikir bahwa dirimu kalah jealous karena dirimu adalah sinar utamanya matahari dan akan menang oke pieces dan semua semoga bacaan bonus ini bermanfaat wanita indah saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati